Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan channel Penoblast Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini Bagi teman-teman yang baru bergabung, atau teman-teman yang belum subscribe Tolong di klik ya tombol subscribe-nya Karena channel ini masih butuh bantuan dari teman-teman semua Untuk bisa terus berkembang Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Agar soal dapat video-video update dari channel Penoblast Terima kasih Kita akan lanjutkan kembali nih guys Serialnya Pak Tuman di Master League Indonesia Dimana saat ini sudah masuki musim transfer di Januari Kita lihat dulu update-nya untuk Januari ini di tanggal 1 Januari Ada beberapa pemain yang masuk ke dalam Yotim Nanti kita lihat Yotim kita Siapa saja Apakah ada dari pemain-pemain Primavera yang memang layak untuk dipromosikan ke tim utama Ada juga di sini laporan offer, tawaran untuk Frank Kesi dari VTC Lalu ada beberapa pemain yang meninggalkan klub di jual Seperti Lucas Biglia Pepe Reina, Donnarumma Lalu Ignazio Abate, Fabio Gorini Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 orang 5 orang yang dilepas oleh Pak Tuman untuk meninggalkan timnya Dan Pak Tuman sudah mendatangkan Aude Roo Pemain dari Sampdoria Sebagai keeper pelapis dari Januari Di sini juga ada informasi We should take another look at our contract with Suso Jadi kasih announcement nih Bahwa kita harus segera perpanjang kontrakan Suso Karena bisa jadi ada klub lain yang akan membeli Suso dengan release fee-nya Di Desember 2018, akhir Desember Itu Pak Tuman memiliki transfer budget sekitar 98,7 Dengan salary budget sekitar 16,3 Ini cukup banyak Dan lain cukup banyak Dan sepertinya kita akan coba Tarik 1 pemain bintang untuk lakukan negosiasi Kita lihat Yotim ya Siapa saja Main di transfer Kita akan Short aja Short aja Berdasarkan Overall lightingnya Oh ini paling tinggi Take sehira Left back Kita lihat perkembangannya Dari Portugal 67 Speednya 78 Lumayan untuk pemain muda Left back Dan juga progressnya juga cukup bagus Kita biarkan dulu Take sehira Untuk bermain di tim primavera Karena progressnya juga masih cukup bagus Lalu sekarang kita masuk ke listed player Kita sudah coba masukkan beberapa pemain Kita lihat sekarang player selerinya Pak Tuman punya salary budget sekitar 16,3 Kalau ngeliat dari player selerinya Sepertinya masih masuk semua Untuk listnya Kita sekarang lihat Bagian market value Messi market value nya 67,5 Ini market 58,7 Ronaldo 62,8 Masih limal Messi ya Market value nya Kalau Mbappe 36,8 Salah 39,4 Ini cukup murah Kalau merti dulu Sekarang kita lihat Bagaimana dengan Rilis fee nya Ternyata Lionel Messi Itu rilis fee nya 186,4 Dan Ronaldo 172 Tidak kalah mahalnya Eden Hazard 140 dan Anten Griezmann 90,8 Sebenarnya Griezmann Hazard Ronaldo Messi ini agak sulit untuk dibeli ya Kita lihat change of signing nya Kecil semua sebenarnya kesempatannya Tapi kalau kita mau coba-coba Gak apa-apa Kita coba aja Untuk negosiasikan Ronaldo Pertama kali Start negosiasi Transfer fee Memang hanya mau dilepas 172 Ewa pak Tuman tidak punya uang sebanyak itu Coba kita lihat kalau Kita tukar dengan main Milan Juventus juga seperti tidak mau menukar main ini Sulit sekali untuk menawar Ronaldo Tidak mungkin ditarik Coba kita lihat Lionel Messi Apakah masih ada kemungkinan Barcelona juga tidak mau melepas main ini Kita lewatkan juga Lionel Messi Bagaimana dengan Muhammad Salah Main nasional dari Mesir Kita coba berapa Mau Liverpool Untuk melepas salah Wow Hanya mau melepas sebesar 61,2 juta Oke Coba kita tukar dengan main Milan Apakah mau Terima kasih telah menonton Oke Kita akan coba tawar Muhammad Salah Dengan kodi seperti ini Dengan Liverpool Kita tawarkan dengan Giacomo Benfuntura Dengan penambahan Dana sebesar 30,7 Lalu Muhammad Salah Gajinya kita coba tawar Dengan gaji 8,4 Kita coba kita bisa kurangin gak gajinya Ini gajinya masih bisa dikurangin Kita masukkan di gold bonus aja Oke 7,7 Gajinya Dengan kemungkinan 82% Bismillah Kita tawar Muhammad Salah Masih ada budget lagi Kita akan coba tawar Neymar Kenapa saya lakukan juga penawaran Siapa tau gagal Jadi kita masih punya beberapa opsi Untuk Apa namanya Melakukan negosiasi Coba kita lihat Negosiasi untuk Neymar Change of funding nya 25% Kalau kita tukar PSG Kira-kira mau dengan siapa Terlalu sulit sepertinya Tidak ada pemain yang mau ditukar oleh PSG Mereka mempertahankan Neymar Bahkan dengan transversi 75,7 juta Itu kemungkinannya hanya 35% Kecil sekali Jadi gak mungkin Mendatangkan Neymar Sangat sulit kecepatannya Kita akan coba Kia dan Mbappe Ini juga pemain yang banyak di request Oleh para subscriber Netizen Kita coba lakukan negosiasi Untuk Kia dan Mbappe Mau ditukar Tidak mau juga Sepertinya kita coba tawarin Hanya berlepas dengan 63,6 Luar biasa Lebih mahal ya gajinya Dibandingkan dengan Muhammad Salah Kia dan Mbappe Kita akan melakukan negosiasi Kita akan melakukan negosiasi Kia dan Mbappe Joshua Kim Kita lihat bagaimana Joshua Kim Selarinya 5,3 Merts value 30 Release fee 38 Apakah Joshua Kim Bisa kita lakukan negosiasi Kita harus tawar sebesar 38,8 Selarinya 7,1 Cukup mahal Joshua Kim Sepertinya kita hold dulu Untuk negosiasi Joshua Kim Kita langsung saja Forward Time Next Semoga transaksinya Ada progress Sambil menunggu negosiasi Bagaimana hasil negosiasinya Kia dan Mbappe Dan Muhammad Salah Kita akan coba Mainkan dulu Satu pertandingan Melawan Udinese Kita lihat Siapa saja Tim yang akan dibawa Oleh Pak Tuman Di pertandingan kali ini Apakah Pak Tuman Akan memainkan Keeper barunya Kita lihat Apakah Keeper barunya Siap Pertandingan melawan Udinese Di seri A Di pekan pertama Januari Akan segera Kita saksikan Para pemain Dari kedua Kesebelasan Sudah masuk ke Dalam pertandingan Bolpok Bersiap untuk Memimpin teman-temannya Masuk ke delapan Ini dia Audiro Mulyadi Pemain keturunan Indonesia Yang dipilih oleh Pak Tuman Dari Samdoria Akan dimainkan Pertama kalinya Oleh Pak Tuman Di pertandingan kali ini Semoga Mulyadi Bisa membayar Kepercayaan dari Pak Tuman Dengan bermain baik Sebagai penjaga gawang Formasi yang digunakan 433 Igor Tudor Ini dia formasi yang digunakan oleh Pak Tuman Seperti biasa 4222 Namun apabila Ada pemain yang masuk Seperti Neymar Seperti Kielan Mbape Atau salah Mungkin saja Pak Tuman akan melakukan Sedikit modifikasi Taktik Kekosbak pertama dimulai Sandro Bisa batu Balis Sandro Di erbut saja oleh Patrick Fiera Piontek Mamat Eh Mamat potak ternyata Cukup rambut kayaknya Mamat tuh Habis puasa dia Sisi Piontek Piontek Suting Piontek Sayang sekali Kali masih dikejar Piontek Tendangan dari Sistok Piontek Tiang gawang Edeh Mamat Botak sekarang ternyata ya Ayo Mamat Balenciaga Balenciaga Berhasil di blok saja Limu Sasyu dipotong Neytik Balenciaga Inggris Povan Coba direbut oleh Patrick Fiera De Paul Rodrigo De Paul Hati-hati Paul Pogba Mamat sekarang Tidak sama lagi Mamat masih berlari ke depan Lewat dari De Sabato Mamat Mamat Suting Mamat Mamat Suting Masih bisa di blok saja Oleh keeper dari Indonesia Sandro Sovanna Percobaan kendangan dari 2 Sreker Milan Mamat dan Piontek Masih belum berhasil Terjadi pelanggaran Andreakkan Balenciaga Distant riblenya 32 meter Sejauh ini Neytik Sandro Dipotong saja David Beckham Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul Hampir saja Gawang Milan Berbahaya tadi Tendangan dari pemain Udinese Kita lihat sekali lagi Tenggung lang ya Percobaan tendangan dari Udinese Untungnya masih melebar Di gawangnya Mulyadi Auliromulia Mamat Petri Fiera Hilangan bola Paul Pogba Paul Pogba Andrea Conti Andrea Conti Masih David Beckham Kembali ke Andrea Conti Crossing Conti Mamat sundul Mudah sekali Sundulan dari Mamat Masih di atas Ini dia Si Botak Mamat nih Gundul deh Mamat Lontas si Mamat Aduh Terlalu licin Seperti ya Potongan rambutnya ya Si Mamat Mamat licin Kalimat Parisan Pan langsung ke depan Devana David Beckham Tujuannya ke Mamat Tapi bisa dipotong Saya tadi Oke Doric Andrea Conti Masih coba berbola Kembali bisa terput Kehilangan bola Patrick Fiera Balenciaga Torix Lempar dalam Untuk pemain Nudinese Inkelson Sandro Oh Bahaya Bisa ditangkap dengan mudah Oleh Mulyadi Babak pertama Babak pertama berakhir Dengan skor Sementara 0-0 Sementara Sementara Piontek Patrick Fiera Andrea Conti Andrea Conti Sudulan dari Dari stok Piontek Masih bisa digagalkan Oleh keeper Dari Indonesia David Beckham Sudah saja diambil oleh Mustasio Undur ke belakang Mulyadi Di gelaksat Ada si rumah Anjoli Kembali dia Gelaksat Keluar saja Dia gelaksat Kembali Waduh Bahaya Sekali Itu Pelanggaran Yang cukup Keras Semoga Tidak Cedera Patrick Fiera Dilanggar Sangat Keras Tackle Sangat Keras Oleh pemain Udinese Oleh Mandragora Kita lihat Tackle Keras Kali Tackle Alhamdulillah Tidak Cedera Patrick Fiera Roll Jauh Kalau Untuk Dishoot Langsung Oleh Beckham Bahaya Counter Attack De Paul Tendangannya Masih Melebar Sepatan Mas Sebenarnya Buat Untuk Udinese Tapi Tendangan Dari Rodrigo De Paul Masih Melebar Di Gawang Emulyadi Audiro Mamet Patrick Fiera Andrea Conti David Beckham David Beckham lolos Beckham umpan Tujuannya ke Mamat Tapi masih bisa diambil kembali Dilebut lagi oleh Parame Milan Musasio Patrick Vieira Takweta Piontek Mamat Beckham Masih bisa diambil Beckham Andrea Conti David Beckham Umpan lemu Mudah saja diambil oleh Parison Sembilan dari Sistok Piontek Kembali bisa teribut Mamat Sistok Piontek Masih Piontek David Beckham Langgaran lagi Cukup berbahaya Belen Jaga sekarang yang menerima kartu kuning Sudah dua orang kartu kuning Dari pemain Udinese Bukan coba Dudek David Beckham Beckham Sud Masih bisa diambil dari Harrison Luar biasa Keeper dari Indonesia Kendangan belengkung dari David Beckham Masih bisa di blok Beckham Sistok Piontek Mamat Shooting Mamat Masih bisa lagi Luar biasa Keeper dari Indonesia ini Berkali-kali tendang dari para pemain Milan Digagalkan Luar biasa Keeper dari Udinese David Beckham Sudah mulai kelahan David Beckham Jodoric Jodoric ke the pole Bisa diamankan oleh Mulyadi Coba counter attack Lagi-lagi Sistok Piontek Pelanggaran Beckham Sudah kehabisan Naga Kita akan masukkan Samu Castiu Keras sekali bermainnya Para pemain Udinese 8-9 Degelaks out Polk-plok bah Samu Tidak berhasil Lembar ke dalam saja Untuk pemain Udinese Selesai sudah pertandingan kali ini Udinese berhasil menhamilan di kandangnya Dengan skor Membang kosong-kosong Hingga kedua tim berbagi angka sama Satu-satu Luar biasa dari Udinese Kita lihat siapakah man of the match Kalau menurut saya Sepertinya Keeper Udinese akan jadi man of the match Di pertandingan kali ini Karena beberapa kali tendangan dari para pemain Milan Itu digagalkan Kita lihat Statistiknya 8 kali tendangan dari Milan 4 On target Itu semuanya Dimentahkan 6 kali Safe Dilakukan oleh pemain dari Udinese Benar saja Parisan Keeper dari Udinese Menjadi man of the match Di pertandingan kali ini Karena 6 kali safe Luar biasa Keeper ini Dengan hasil ini Kita lihat Milan masih unggul Di peringkat pertama Sementara Requisition D Apakah ada update Oke Ternyata Semua negosiasinya berhasil Negosiasi salah Mbak Pei masih berlanjut Lalu negosiasi Casey Juga masih berlanjut Ada update juga Perpanjang kontrak dari Suso Ternyata Petek Fiera terkena injuri Tapi hanya 6 hari Tidak masalah Bisa recover Big debut Audiro Mulyadi Melakukan debutnya tadi Kita sudah lihat Bagaimana Mulyadi Tapi tidak banyak Tekanan ya Dilakukan oleh Parakmen Udinese Kepada gaungnya Mulyadi Sekarang kita lihat Di ada clubnya Salah Dan Mbape Transfer fee Liverpool minta 61,2 Tambahan dengan Buenaventura Mbape PSG minta 63 Salah satu dari dua pemain ini Ini bisa ditarik Oleh Pak Tuman Kita lihat dulu Negosiasinya Ternyata bisa Dengan 35,9 Negosiasinya Dan Salah juga setuju Cukuplah 7,7 Gak apa-apa Dengan kontrak Durasi 4,5 tahun Muhammad Salah Turkan dulu Transfernya 35,9 Tapi murah PSG Kita akan coba Negosiasi dengan Kialan Mbape PSG sama sekali Tidak mau Coba kita turunkan Negosiasi menjadi 60,4 Tipis sih sebenarnya Tapi negosiasinya Mesti bisa berhasil Bagaimana kontraknya Mau diperpanjang Gak mau Oke Dampaknya berjalan lancar Negosiasi antara Salah dengan Mbape Menurut teman-teman ya Di antara Dua pemain ini Dua pemain bintang ini Kira-kira siapakah Yang akan Ditarik oleh Pak Tuman Apakah Muhammad Salah Atau Kialan Mbape Karena dua-duanya ini Masih masuk dalam Budget transfernya Pak Tuman ya Salah Diincir juga Oleh Real Madrid Dan Crystal Palace Bahaya ini Saingannya Salah Karena ada Real Madrid Yang juga Royal Untuk mengeluarkan Uang cukup besar Apakah Milan bisa bersaing Dengan Real Madrid Ini dia Salah Untuk Ability Lalu ini Ability Untuk Kialan Mbape Speednya Lebih cepat Salah ya 94 Dibandingkan dengan Mbape 91 Nah Lihat Mbape Ini bisa bermain Di sektor tengah Walaupun juga Sebagai Central Forward Striker Dan Salah Ini bisa bermain Di tengah Dan bisa bermain Sebagai Second Striker Juga Kalau posisinya Si Mbape Ini cocok Untuk menggantikan Posisinya Jadi Sistof Biontech Tapi Kalau Muhammad Salah Ini sebenarnya Cocok Untuk menggantikan Posisinya Dari Mamat Karena Dia bisa bermain Full Sebagai Second Striker Kita lihat Ini Mbape Ini salah 90 Dua-duanya Pemain hebat Kira-kira Menurut teman-teman Siapakah Dari dua Pemain ini Silahkan Dituliskan Komentarnya Dan alasannya Kira-kira Kenapa Alasannya Mohamad Salah Dan kenapa Alasannya Kialan Mbape Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Dari awal hingga akhir Insya Allah Kita akan ketemu lagi Dengan video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax